Pemirsa Pendistribusian Bantuan Logistik Korban Banjir di Kecamatan Ulu Iwoi dan Kecamatan Wesi Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara membutuhkan waktu 24 jam untuk tiba di titik-titik pengungsian. Terhambatnya distribusi bantuan logistik karena banyaknya akses jalan longsor dan rusak. Selain melalui jalan rusak parah karena berlumpur dan licin akibat longsor, aparat kepolisian dari Polres Kolaka juga harus berhadapan dengan cuaca ekstrim. Polres Kolaka menyiapkan ekskavator untuk melancarkan distribusi bantuan logistik dan membantu kendaraan pengangkut logistik agar bisa melalui jalan rusak. Kendaraan pengangkut logistik beberapa kali terhenti karena tak mampu melewati jalan berlumpur dan menanjak. Tak jarang petugas harus turun dari mobil, memandu kendaraan yang melintas jalan longsor akibat banjir bandang dan curah hujan yang tinggi. Bahkan beberapa kendaraan harus ditarik dengan alat berat. Saya sudah menyarankan beberapa bupati untuk daerah-daerah yang rawat konsol itu ditempatkan alat berat untuk membantu apa namanya, andai kata ada tanah yang longsor atau menghalangi jalan. Itu bisa diantisipasi sehingga masyarakat bisa melalui jantung-jantung jalur jalanan itu tanpa bagaimana. Termasuk juga kantor yang berbeda airnya tinggi, ya kita imam masyarakat untuk tidak melalui dengan menggunakan perbedaan bermotor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.